Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua Tentunya di The Lawyer Channel Youtube Re Utami dan Benua Oke gengs Hari ini gue ingin sedikit Menginformasikan kepada teman-teman Yang mungkin Belum tau atau mungkin yang sudah tau Kita akan flashback lagi ya Oke Jadi kemarin Kemarin malam ya Diinformasikan atau tadi Subuh atau tadi pagi lah saya gak Begitu jelas waktunya kapan Diberitakan Oleh sejumlah media bahwa Baris Krim Telah berhasil Menangkap founder dan Co-founder Founder dan co-founder Octopus Yang mana foundernya adalah Jerry Gunandar Dan co-foundernya adalah Stefanus Richard Atau yang sering dikenal orang Koko Tipen Koko Tipen Richard Yang cukup dikenal di kalangan Selebriti juga katanya Karena Banyaklah video-videonya yang mungkin teman-teman bisa lihat Seperti Lesti Kejora dan Rizky Bilar Itu sempat diberikan uang 1 miliar Katanya yang satu Setumpuk uang Satu koper Begitu Lalu Si siapa namanya Steven Richard juga katanya Membeli mobil Si Billy Gitu ya Ya Begitulah ya Nanti kita akan Ini kita akan baca dulu ya Kita akan baca Berita dari The Thick News Baris Krim tangkap Dua tersangka DNA Pro Diduga punya omset downline Hingga 330 miliar Wuh Kalau teman-teman mau tahu ya 330 miliar itu Kalau yang belum pernah lihat 330 miliar itu Bayangin kalau dibeliin micin itu Ya Se-Indonesia itu Bakal bego Micinnya kan Kebanyakan gitu Oke Jakarta Baris Krim Polri Menangkap dua Orang tersangka Kasus robot trading DNA Pro Dua tersangka itu Adalah Founder Tip Octopus Jerry Gunandar Dan Co-founder Tip Octopus Stephanus Richard Atau yang sering dikenal Dengan nama Steven Richard ya Keduanya ditangkap Pada 8 dan 9 April 2022 Mereka mempunyai Omset downline Sebesar lebih dari 22 juta USD Atau sebesar 330 miliar Kata Dirti Pidexus Brigjen Wisnu Hermawan Kepada wartawan Wisnu mengatakan Tim penyidik Telah melakukan Pengembangan kasus Robot trading DNA Pro Setelah menangkap Co-founder tim Ruduts Rofi Setiadi Yang juga Berstatus tersangka Dari hasil Interogasi Penyidik Mendapatkan Petunjuk Keberadaan Jerry Dan Stephanus Penyidik Mendapatkan Petunjuk Mengenai Keberadaan Jerry Gunandar Dan Stephanus Richard Ujarnya Wisnu mengatakan Kedua DPO itu Ditangkap di sebuah Hotel Bintang 5 Di kawasan Jakarta Selatan Atau Jaksel Pada Jumat 8 April Pukul 22.30 Berarti tadi malam ya Keduanya Kemudian Dibawa ke Barres Tim penyidik Berhasil mendapatkan Lokasi tempat Persembunyian Jerry Gunandar Dan Stephanus Richard Yang berada di Salah satu hotel Berbintang 5 Jakarta Selatan Dan langsung Melakukan Penangkapan Terhadap Kedua tersangka Kemudian Dibawa ke kantor Untuk dilakukan Pemeriksaan Wisnu mengatakan Penyidik akan Melakukan Pelacakan aset Yang dimiliki Para tersangka Saat ini Keduanya telah Ditahan Penyidik melakukan Penahanan kepada Tersangka Jerry Gunandar Dan tersangka Stephanus Richard Penyidik akan Mengembangkan Terus kepada Para tersangka Lainnya Dan bersama-sama PPATK Melakukan Tracing aset Sebelumnya Barres Kempori Menetapkan 9 orang Sebagai tersangka Dari 9 itu 5 orang Di antaranya Merupakan DPO Ada 4 tersangka Kami tangkap Yakni R, R, S, Y, dan F Kami dalami Yang mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kami ungkap Dan tangkap Pelakunya Jelas Wisnu Polisi Mengatakan Sejumlah public figure Nantinya Akan diperiksa Untuk kepentingan Penyidikan Di kasus ini Namun Belum diketahui Siapa saja Public figure Yang dimaksud Jadi Ko Stephen Richard Si koko ganteng Ini Sudah berhasil Ditahan Sudah berhasil Ditangkap Dan ditahan Oleh Barres Krim Di tipi deksus Mabespori Di tipi deksus Barres Krim Mabespori Begitu Dan Untuk teman-teman Mungkin Bisa juga Melihat bahwa Stephanus Richard Ini ya Jerry Gunanda Dan Stephanus Richard Ini Nantinya Akan dilakukan Tracing aset Akan dilakukan Tracing aset Jadi uangnya Kemana-mana saja Hasil dari Hasil dari Tindak pidana Penipuan Yang ada di robot Trading Ilegal tersebut Akan ditracing Kemana-mana saja Dan Nantinya Pasti dia akan Dikenakan Pasal tindak pidana Pencucian uang Begitu ya Dikenakan undang-undang Tindak pidana Pencucian uang Dan orang yang menerima Uang tersebut Juga berkemungkinan Diperiksa Siapa-siapa saja Kita bisa lihatlah Bahwa dia sudah Pernah memposting Sebuah video Bahkan itu jelas sekali Ada tuh penerimaannya Yang mana Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Menerima uang Senilai 1 miliar 1 koper katanya ya Kalau disebutkan 1 miliar Saya sih gak ngitung Karena kan gak megang kan Nah jadi Disitu tuh Sebenarnya Rizky Bilar Dan Lesti Kejora Itu bisa Untuk diperiksa juga Oleh Bar Eskrim Polri begitu ya Apakah Uang tersebut Hasil daripada Kejahatan atau tidak Apakah nantinya Rizky Bilar Dan Lesti Kejora Akan mengembalikan Uangnya atau tidak Kita gak tahu Yang pasti Ya Ini mau tidak mau Karena ini sudah Urusannya pidana Kan begitu Jadi teman-teman Bisa tahulah ya Dan selain itu juga Sempat Stephen Richard Membeli mobil Dari Billy Saputra Membeli mobil Dari Billy Saputra Dan katanya Uangnya tuh dilebihkan Dari pembelian mobil tersebut Katanya uangnya dilebihkan Sehingga Patut Untuk Billy Saputra Juga diperiksa Diperiksa benar-benar Begitu ya Bahwa uang kelebihannya itu Maksudnya itu diterima Untuk apa Nanti mungkin Dari pihak Bareskrim Polri Bisa memeriksa Intinya ini Stephen Richard Selama dia Menjadi Co-founder di Octopus ini Selama dia Mempromosikan DNA Pro Lalu dia menjadi Seorang co-founder Lalu mengadakan pertemuan Dimana-mana Memotivasi Begitu banyak orang Kita bisa Tau lah Bahwa Apa yang dia lakukan Apa tindakan-tindakan dia Kesombongan-kesombongan Apa yang dia ungkap Begitu Sebenernya ini jadi pelajaran Untuk semua orang Untuk tidak Bersombong diri Begitu Apapun ceritanya Tidak bersombong diri Tetaplah stay Untuk rendah hati Karena Ketika kita berbuat sombong Maka Tuhan itu akan marah Kepada kita Tuhan akan dengan cepat Menunjukkan ke kita Karena kesombongan Adalah hal yang Paling dibenci oleh Allah SWT Karena kesombongan Itu adalah Sombong itu Hanyalah selendangnya Allah Yang boleh sombong Itu cuma Allah Kalau kita manusia Sebagai ciptaannya Kita tidak boleh sombong Nah Ini terbalik Kalau si Stephen Richard Justru dia menunjukkan diri Eh gue ini Bisa ngelakuin ini Bahkan kalau teman-teman Ayo kita flashback Pada saat pertama kali Gue bahas Soal masalah robot trading Terutama DNA Pro Gue tuh ditantang-tantang Sama Stephen Richard Stephen Richard tuh Ngajakin gue taruhan Ada yang 2 miliar Ada yang 3 miliar Bersama dengan Grup-grupnya dia lah Termasuk Jerry Gunandar Itu kan Nah Dia mereka ini Menantang-nantang saya Untung saya Tidak mau nerima uangnya Kalau saya terima Uangnya Maka itu bahaya Saya bisa dikenalkan Pasal tidak pencucian uang Nantinya itu Untung saya tidak terima Itu uang Jadi Alhamdulillah Nya juga disitu Allah masih melindungi gue Karena gue bersyukur Dengan apa yang gue miliki Saat ini Bersyukur dengan penghasilan gue Yang seadanya saja Gue rasa gue sudah cukup lah Begitu ya Gue sudah Cukup bersyukur lah Dengan pemberian daripada Allah SWT Nah Untuk gue mengingatkan saja Kepada teman-teman Bahwa mungkin Pada saat Gue Roy Sakti Abraham Lalu ada Pak Chandra Teja Kita sama-sama berempat ini Membahas tentang Robot trading Lalu juga kita bahas Soal DNA Pro Mungkin teman-teman bisa Flashback Flashback Ada satu Ada beberapa akun Ada beberapa akun Instagram Itu ikut Membuli kami Ikut membuli kami Di antaranya Saya akan sebutkan Yang pertama adalah Dagelan Trading Apa ya Coba Bentar Saya buka dulu Ini karena sangat lucu Sekali nih Biar teman-teman tahu Nanti kita akan Sama-sama Cek Dagelan Nah oke Dagelan trading bestie Dagelan trading bestie Lalu ada lagi namanya Dagelan football Footballnya itu F-U-T B-O-L Dagelan football Ada dua akun Yang mana Dua akun ini Kerap menerima Uang Sponsor katanya Dari seorang Stephen Richard Ketika mereka Membuli Begitu ya Mereka membuli Kami berempat Orang-orang yang selama ini Anti yang namanya Skema Ponzi Dagelan football ini Kerap membuli Bersama dengan Dagelan trading bestie Begitu Dan Selain mereka Selain dua akun ini juga Ada dua orang stand up komedian Yang kerap membuat video Sempat membuat video Untuk membuli Membuli Saya dan teman-teman Yang anti Dengan Ponzi Dengan robot trading Yang ilegal tersebut Di antaranya ada Nopek Ada Nopek Nopek Nopian Lalu ada Arif Alfiansyah Jadi Dua orang tersebut Sering untuk Apa namanya Dulunya itu Mereka ini Gak tau ya Apakah mereka itu Brand ambassador Atau apa Saya gak ngerti Yang pasti Berdua ini Pernah membuat video Untuk membuli kami Dan Saya menduga Bahwa yang menggerakkan Mereka-mereka ini Adalah Stephen Richard Karena Stephen Richard Berkomunikasi dengan Baik dengan mereka Gitu ya Stephen Richard Juga pernah Mensponsori Salah satu akun Yang tadi gue sebutin Ada dagelan football Memberikan giveaway Dan sebagainya Jadi Sebenarnya sudah selayaknya Sekali baris krim Untuk Juga memeriksa Empat akun ini Pemilik daripada Empat akun ini Nopek Stand up comedian Tadi itu Nopek Novian Lalu ada Arif Alviansyah Lalu ada Dua akun yang gak jelas Ada dagelan football Dan dagelan Trading bestie Nah ini Harus diperiksa Harus diperiksa Harus benar-benar Kita ketahui Siapa pemilik Daripada dua akun ini Karena ini meresahkan Ya followersnya Bukan sedikit Kita tidak bisa Apa namanya Tidak bisa Menganggap sepele Dua akun ini Ini Followernya Cukup banyak Dan Mampu mempengaruhi orang Untuk Mudah percaya Dengan Entitas-entitas Yang mana Skema Ponzi Yang dilakukan oleh DNAPRO Begitu Jadi Sudah selayaknya lah Mereka-mereka ini Untuk juga diperiksa Ditelusuri Didalami Ada berapa uang Yang sudah mereka terima Kalau mereka Seandainya Mengembalikan uang tersebut Ya alhamdulillah Kalau mereka tidak Mengembalikan uang tersebut Ya Mungkin bisa Di Apa namanya Disangkakan pidana juga Begitu Atas Penerimaan Tindak pidana Pencucian uang Tidak bisa dikatakan Mereka tidak tahu Karena pada saat Mereka posting Pada saat mereka Berbicara tentang Kami berempat Begitu ya Mereka ini Sudah tahu betul Bahwa Kami ini Menyuarakan tentang Skema Ponzi Dan Status DNAPRO Pada saat itu Jelas sudah Dinyatakan ilegal Dan kami-kami ini Selalu menyatakan Hati-hati Karena Ada dugaan Tindak pidana Pencucian uang Di sana Sehingga Kalau mereka Masih tetap menerima Jangan katakan Bahwa mereka tidak tahu Karena yang sudah Mengingatkan Sudah ada Jadi Ada potensi Tindak pidana Di sana Maka Bar Eskrim harus Segera periksa Orang-orang Meskipun ini Cuma uang kecil Tapi pengaruh mereka Sangat besar Followernya mereka Sangat banyak sekali Follower sangat banyak Sehingga dapat Mempengaruhi Banyak orang juga Begitu Jadi kalau Bar Eskrim Periksa mereka Ya saya kira Akan banyak sekali Orang-orang yang Sangat berterima kasih Kepada Bar Eskrim Dan saya kira Bar Eskrim patut Diapresiasi Karena Melakukan Tracing aset Dari Hal yang Paling kecil Terutama Empat orang Karena saya yakin Mereka dibayar Kecil-kecil Cuma yang pasti Mereka ini Menerima uang Yang mana mereka Mempengaruhi Orang lain Termasuk Nopek Dan si Nopek Sempat mengatakan Dna Pro Seolah-olah Memberikan Membantu Perekonomian orang Ada kurang lebih Gambaran kata-kata Seperti itu Ini perlu Untuk Bar Eskrim Periksa Agar dua orang Stand-up comedian Ini bisa menutup Mulutnya Menjaga etikanya Dengan baik Di sana Supaya mereka Tahu bahwa Mereka dua ini Kalau mereka belum Mengerti apa-apa Maka belajar dulu Jangan sok pintar Begitu Jangan seolah-olah Punya follower banyak Lalu bisa menggiring Opini seenak Jidatnya mereka Begitu Ya Intinya itu Itu aja ya Paling teman-teman Buat teman-teman Untuk ketahui Ayo kita minta Bar Eskrim Untuk periksa Orang-orang tersebut Dan saya juga yakin lah Bahwa Nopek sama si Arief Arief Alfian ini Jangan-jangan Uang yang dikasih Si Fendica Juga sudah Habis Itu aja Sudah-sudah Nggak ada duitnya Sorry ya Gue bukan Maksudnya menyombong Atau menghina Tapi kita tahu lah Bagaimana cara mereka Bagaimana lah Kondisi keuangannya mereka Saya kurang lebih Ada gambaran Itu aja Dari gue Jangan lupa Untuk di subscribe Di like Dan di komen Dan jangan lupa Untuk di share Agar kita dapat Berbagi informasi Untuk Indonesia Yang lebih baik Saya Pablo Benua Ciao